Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanu Sudibyo, turut hadir dalam peringatan World Tourism Day 2022 di Nusa Dua, Bali. Kepada peserta yang hadir, Angela Tanu Sudibyo menjabarkan strategi Indonesia dalam memulihkan pariwisata akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia terus berupaya membangun pariwisata yang berkualitas, tangguh, serta berkesinambungan pasca hantaman pandemi coronavirus. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanu Sudibyo, di hadapan peserta World Tourism Day 2022 di Nusa Dua, Bali. Angela yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini menyampaikan tiga poin utama dalam pemulihan pariwisata di Indonesia. Mulai dari promosi keberlanjutan, mendorong digitalisasi, serta memerdayakan masyarakat lokal. Dalam acara yang juga dihadiri oleh Menparek Rapsan Diaga Uno ini, Angela Tanu Sudibyo juga mengucapkan terima kasih kepada UNWTO yang memilih desa wisata Anglanggeran, desa wisata Tete Batu, dan desa Wairebo sebagai desa wisata terbaik 2021. Dari Kabupaten Badung, Bali, Wiradana Aenews melaporkan. Terima kasih.